Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang ngejawab salah mudah-mudahan kalau punya utang biar cepat lunas Yang kenceng bilang aminnya pasti gede tenaganya Ibu punya hutang, pengen cepat lunas, lah bayar Alhamdulillahillazhi arasala rasulahu wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli Wa kafabillahi shahidah Ashahadu an la ilaha illallah Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ayuhal hadirun Ittaqullah haqqa tukatihi Wa la samutubna illa wa antum muslimun Faqadu qala allahu ta'ala fi al-qur'anil kareem Wa huwa asdaqul qailin A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Enak enggak bu? Sedep apa enggak? Ibu pengen punya anak begitu suaranya Pada nyantren enggak Agak Ngimpi Ini saya bisa begitu ladang nyantren Tahun 90 alhamdulillah Datang Khairuddin saya pernah jadi juara MTK tingkat provinsi Jawa Barat Alhamdulillah Ketika itu yang final 10 orang tapi yang 9 enggak datang Jadi dewekan saya Terusin Bilang Allah siap Nenek-nenek yang enggak ada giginya tolong jangan bilang Allah Kedengerannya kagak enak Saya malam kemarin Naji juga Bekasi Nenek-nenek di depan 30 orang Nggak punya gigi semua orang metik Suluh bilang Allah dia mah bukan Allah Yoyyoh Begini Alhamdulillah saya panitian ini acungkan jempol Begini kalau saya cerah Yang muda-muda di depan begini jadi enak saya melihatnya seger ini depan begini jadi saya beling-beling siap bilang Allah do'atul hasalah alayah waqala nabiyyuh sallallahu alaihi wa alihi wa sallam innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq sallallahu alaihi pengatur waktu pemina acara yang sangat saya hormati mudah-mudahan kita doakan Allah tambah-tambah kemuliaannya taziman wa takriman kepada para guru-guru kita kiai-kiai kita terutama kepada zuriyahnya daripada rasulullah para habaib guru-guru kita guru-guru agama yang mengajarkan kita untuk keselamatan dula dan akhirat yang sangat saya hormati dan mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu tapi mohon sama ibu-ibu yang harus dimuliakan yang utama itu guru kita betul gak guru setem guru setem setempat kenapa bu kalau kita ada keperluan yang dipanggil bukan guru yang jauh pasti guru kita yang dek betul apa betul ibu pau punya anak perempuan mau empat bulanan mau tujuh bulanan pasti yang dipanggil guru kita yang dek betul ibu 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 yang ditongkrongin masa yang jauh pastri yang ditongkrongin kiai setem betul ibu ibu punya anak hamil 9 bulan susah mau melahirkan yang dipanggil pasti bidang 100% jangan dipanggil guru kita masa mau ngelahirin dipanggil kiai setempat jangan kiai jangan kaya sep kaya jore kita doain guru-guru kita biar pada sehat jasmani rohaninya pada tambah berkah ilmunya rumah tangannya biar sakinah mawadah warrahma putra putrinya biar pada saleh dan saleha pada mautnya khusnul khatimah juga aparatur pemerintahan dikelihatan ada bapak dewan dari gerinda bapak lurahnya ada bapak RT nya ada bapak RW nya ada enggak RT ada RT itu kerjaan paling capek gaji paling kecil betul ibu-ibu terus terang yang namanya pegawai desa itu bu capeknya doang RT mah disini ada yang manggil organ tunggal ribut anak muda yang ditanyain duluan padahal RT memolor dari sore apas jadi RT ada istinya RT ada mana coba ngacung ini saya mau nanya istinya RT ada gemuk apa kurus berarti berarti kalau ada isti RT gemuk berarti senang betul enggak iya isti RT gemuk mudah-mudahan senang berarti ya betul RT selalu disalahin terus betul enggak apalagi disini di pudurenan ada perawan hamil duluan belum nikah yang ditanyain tuh padahal RT mal kagak ngikut nyol kagak ngikut nyol nyolok nyolok nyolek banyak kita doain RT disini biar pada panjang umurnya biarin kita meninggal dia mah hidup sendiri kata RT apes gue mah terusin panitia penyelenggara maulid nabi lah sekarang besok juga bulan rajab betul enggak ini maulid besok ada rebuk rajab betul enggak hadirin rahimahkumullah tadi panitia ngomong yang sudah ibu korbankan baik harta tenaga mudah-mudahan Allah balas ini rusul yang ngomong kata rasul gue begini sodakoh yang bakal dibayar masih di dunia ada tiga yang pertama sodakoh untuk maulid nabi ibu kemarin ngasih sama panitia 200 ribu 2 minggu diganti sama Allah 2 juta bukan aminnya doang ngasih berapa tadi kemarin tau orang sini tau pada koret panitia panitia ngasruk sini sebelum ngasih ngeliatin orang lulu setulisan orang kaya tetangganya ngasih sedikit monyong-monyong ke bibir nanya sama panitia ini yang kaya 50 ribu orang kaya pelit banget ibu mau ngasih ngasih saya juga orang kaya 50 ribu apalagi gue merarat emang ibu mau kasih berapa goceng gue mah ada yang begitu lah emang orang pendurianan begitu mikir ditanya cinta rasul cinta demen rasul demen nih yang undang panitia pada hakikatnya yang hadir kita semua ini adalah tamu-tamu rasulullah salam ini ulang tahun rasulullah cinta sama rasulullah tidak bisa dibandingkan oleh harta betul biar harta banyak kurang kecintaan kepada rasulullah dikit ngasihnya biar kita harta kagak punya kalau cinta rasulullah ada maulid paling besar dia nyumbang begitu kenapa cinta itu memerlukan pengor sekali lagi yang di buri yang di belakang ngomong cinta itu memerlukan pengor bila manusia dilanda cinta hati pun mengembang bagai pahlawan siapapun saingan terusin 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 udah capek karena kalau sudah bicara tentang cinta Masya Allah Ustaz saya belum pernah bertemu dengan Rasulullah cinta bukan di mata betul enggak biar kita merangkat ke Madinah berangkat ke Madinah cuma makamnya betul cinta itu di jiwa betul cinta bukan hanya yes enak kalau ngajar dengan ibu-ibu nyambung terus malam kemari saya dengan bapak-bapak merokok dia mah nyambung dia mah kurang seni bapak-bapak paling bisa juga pakai iwap begitu enak cinta bukan hanya di mata cinta hadir di dalam biarlah masalah di mata biarlah perbedaan terlihat antara ku harap engkau udah 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 kenapa saya nyanyi itu bu banyak orang-orang islam mengakunya ahlu sunnah wal jamaah tapi tidak demen sama maulid betul enggak kita yang begini setiap perayaan maulid kita begini menurut mereka itu salah di mata mereka betul enggak biarin betul enggak orang-orang tua dulu ulama-ulama dulu yang benar-benar waro setiap memperingati maulid nabi begini betul enggak salah satu pembuktian cinta kita terhadap Rasulullah yang memperingati maulidnya betul nah kan ibu-ibu dari pagi datang yang jauh pakai motor yang dekat jalan kaki biar jalan satapak tetap betul enggak mapai jalan satapak dijug-jug karena erek ningali mawar enggak apa mapai jalan satapak ngajug-jug kahijil lemur teka rasa capena sabab kuri naik motor enak ya ya udah dah kalau demi cinta demi cintaku yes kemana pun ikut ya nenek-nenek bisa ya Allah ya nenek-nenek bisa biarpun Alhamdulillah pulang madudi rag-rags ya terus terang jatuh loh kita kembali lagi inat kita siang-siang ya panas dari pagi duduk cara rangkel demi cinta terhadap Rasulullah Sallallahu Alayhi mudah-mudahan kita dijadikan umatnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Amin makanya para ulama dan khususnya Imam Jalaluddin Asyuyuti pernah mengatakan dalam kitabnya yang namanya maulid itu pak ijitima un nasi kumpulnya manusia seperti ini yang kedua dibacakannya Al-Quran tali oleh kronik kita Bapak Kiyahiji Muammar kemudian yang ketiga pangilmu balik untuk menceritakan akhlak-akhlak Rasulullah untuk menceritakan mujijat-mujijat Rasulullah supaya kita yang jadi umatnya mengikut nulad nyontok kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi yang menjadi pejabat pengen bahagia dunia akhirat contoh Rasul Rasulullah kalau kalau pejabat dari atas sampai bawah nyontok daripada Rasulullah insyaallah Indonesia akan tercapai menjadi bandatun tayyibatun warabun emang bagaimana Rasulullah ketika menjadi jabat berpresiden ngomongnya begini biar saya lapar yang penting rakyat saya kenyang tolong jawab ada pejabat yang macam begitu sekarang Alhamdul biar rakyat ngodar yang penting makanya musibah dan musibah terus-terusan betul datang hujan baru seminggu juga belum datang banyak gak ada hujan kekering ada hujan gak ada hujan gak ada kekeringan alhamdulillah air eh gunung pada meletus belum lagi gempak kemarin ada betul kemudian ada lagi angin puting kemarin di Bogor angin puting beliung selang dua bulan di Karawang di kampung Ciberem deket tetangga saya ada angin puting beliung rumah bagus-bagus dicor kuat-kuat kena angin puting beliung rata habis semua saya lihat bupati ngebel sama saya Pak Haji dekat enggak dengan yang angin puting dekat emang ibu mau lihat antar ya siap saya antar ibu bupati sampai nangis bupati saya melihat rakyat yang habis porak-poranda itu rumahnya oh begini ya iya ini rakyat ibu kata saya ancur rumahnya semua iya bagaimana iya bukan bagaimana ini baru puting puting kan kecil kalau susu beliung bagaimana itu baru puting apalagi kalau susu beliung habis semua ibu tahu enggak Allah tapi orang kerawang ada yang sakti bu nenek nenek rumahnya reon panggung tapi enggak apa-apa sementara di pinggir dia rumah bagus-bagus ancur kena angin puting beliung itu nenek nanya masya Allah pakai mau kena di luar lagi enggak puting bajunya saya ngomong mak mak punya amalan apa si mak ini tetang herodin doain mak biar sehat biar panjang umur mak itu sakti punya amalan apa orang matuh rumah bagus-bagus ancur mamah reon enggak apa-apa dia jawab begini bu haji mak itu sebelum angin puting beliung mak itu minum tolak angin dulu jadi enggak kena angin ya cerama kemana aja yang namanya cerama makan bukan ngaji betul enggak yang penting nyengir ajalah betul saya juga nih dapat resep dari guru saya 2,3% orang sehat itu kena banyak tersenyum makanya terapi yang bagus itu senyum ibu punya tetangga murah senyum sehat terus dia ibu punya tetangga susah untuk senyum modar cepat modar betul kena yang setruk muda-muda itu kena terlalu serius memikirkan dunia betul enggak dunia bukan untuk dipikirin dijalanin betul enggak kenapa bu kena 4 bulan kita di kandungan ibu kita Allah sudah catat bu ninggal kita nasib kita apa saya lagi disini ini sudah ada conohnya tapi kita harus berusaha ikhtiar makanya kata ulama tasawuf kalau minta dunia sama Allah jangan nangis untuk apa nangis sudah ada sonohnya bapak pengen mobil mendoa sama Allah jangan nangis senyum pengen mobil ya Allah begitu untuk apa nangis tidak ada sonohnya pengen mobil inopa ya Allah terus terus Allah akbar ini corona sudah habis datang lagi sekarang apa politron ini penyakit macam-macam bu betul gak dulu karawang zona merah yang paling pertama kenapa bupatinya kena sampai seminggu lockdown orang karawan kagak boleh kemana-mana saya masih ingat polsek datang ke rumah saya ke pesantin saya polsek dan ramil lurah RT ngomongnya begini Pak Haji tolong Pak Haji kan DKM jangan ada dulu kegiatan di masjid ya maksud bapak apa jangan terawih di masjid jangan sholat bernama di masjid lalu jamah saya sholatnya dimana Pak di rumah-rumah kata saya Pak jangankan dilarang sama pemerintah sholat di masjid kagak dilarang juga kagak ada Pak lah kosong betul apa betul ya Allah Ya Rahim masih ingat bulan sawal datang lagi pakai ambulan yang turun berdua kayak pakai astronot samad lurah RT pada datang bolsek paji anak santri udah pada kumpul kata saya alhamdulillah udah kumpul semua ini bapak mau apa mau saya sueb kata saya setau saya santri saya gak ada yang namanya sueb orang kagak tahu saya kira nanyain nama sueb eh lurah nyubit sama saya bukan sueb nama bukan mau dicolokan iruna kata saya enggak usah yang namanya santriman susu setiap hari betul enggak wuduk tiap waktu yang namanya santriman kan obat corona itu ada obat virus yang namanya virus itu ada di sekitar hidung makanya kata rasulullah dan kata ulama kalau kita wuduk itu adalah air itu diisap sama hidung kalau kita ngisap waktu wuduk lagi kembuk disamain dibarengin ngisap air sampai tengah-tengah hidung nah itu membunuh virus yang ada di sekitar hidung kita ibu-ibu mah wudunya enggak begitu tidak kemudian hidung corona corona itu cuma di rumah sakit doang betul enggak bu di rumah sakit enggak ada penyakit jantung enggak ada makronis enggak ada tipes enggak ada ginjal enggak ada waktu itu semua penyakit di rumah sakit betul enggak bapak penyakit jantung 10 tahun bawa ke rumah sakit ketika itu kata dokter penyakit bengek juga corona tetangga saya namanya Mang Amir dipatok ular ulang pagi-pagi saya bawa ke rumah sakit kata dokter corona saya sampai marah sama dokter dokter dipatok ular masa corona dokter bisikin nama saya ini udah aturan pemerintah pagi akhirnya dia di terantina enggak boleh ditengok enggak boleh pegang sendiri sekarang tidak mau darat jadi obalan parah betul enggak waktu lockdown enggak boleh keluar saya keluar dengan isti saya pakai motor pakai masker masih diudang-udang pusat pol PP pergi pergi kemana pasar jangan ini lockdown makanya saya pakai masker pakai nanya ini siapa yang dibawa ya isti saya masa pacar saya tolong jangan bawa isti emang takut menular kata saya lo masa isti saya menular sama saya tiap malam saya klonin tolol malah tiap malam saya kenyotin masa isti sendiri menular betul enggak terpernah saya dengar ada undang-undang begini suami istri dilarang berboncengan motor betul enggak lang ngonceng boleh kan tolol betul alhamdulillah sekarang corona tidak ada amin mudah-mudahan selamanya amin yang saya takutkan corona masih panjang kemudian DPR pusat membuat undang-undang suami istri berhubungan jaga jarak berhubungan jaga jarak bagaimana kita berapa meter punya kita ibu sedap banget ketawa hehehe Allah Allah terusin ini corona lucu ustadah ada corona ada ada asalnya dari mana dari Wuhan Cina makanya corona kalau Jawa dari Jawa mas corona berhubung jadi Cina corona yang pakai masker tolong jangan punya dalam hati masker itu melindungi daripada corona enggak masker itu tidak bisa jadi jaminan betul yang bisa pakai jaminan BPKB mobil sertifikat rumah ini musimah terus-terusan bu sampai sekarang juga betul kah angin putih meliung banjir kemudian gempa bumi corona sudah tidak ada ada lagi sekarang virus makhluk makhluk Allah juga gara-gara corona juga banyak orang yang meninggal bulan-bulan kemarin masya Allah di Karawang itu musimati sehari kuat tiga orang empat orang disini sama enggak itu teman saya jadi amil membok tahlil tiap malam dia kerikan sama istrinya dikerik terus itu amil saking banyaknya tahlil job itu semalam tigaan semalam dua orang empat orang itu kalau dikerik sama bininya bukan merah bukan kulhu aja kulhu dengan lapan la ilaha ilallah kemarin itu yang ninggal bu awas bukan kena corona bukan pertama sudah punya penyakit yang kedua panik mendengar corona itu begitu dasar betul gak bapak penyakit penyakit jantung nih sebelum ada corona diperiksa sama dokter kata dokter bapak jantung kumat lagi pak iya pak dokter minum ya dua kali sehari ya sugesti sembuh belum ada isu corona pas begitu ada isu corona jantung bapak keserang lagi dibawa ke rumah sakit diperiksa sama dokter kata dokter pak corona mati kenapa panik makanya ibn Sina pernah bilang alu wahlu niskudain wahan itu panik itu sudah separapatnya setengahnya penyakit makanya kita kalau punya penyakit jangan panik tenang betul gak itu yang kemarin mati itu kepanikan tenang 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 semua makhluk Allah betul gak walaupun kata pemerintah lawan corona jangan dilawan kagak bakalan bisa contoh rumah itu punya anjing herder dilatih sama dia kemudian kita lewat malam-malam itu anjing masya Allah nyerang sama kita jangan dilawan di paramin yang punya anjingnya betul gak gorauan yang punya anjingnya umpama yang punya anjing mang tolip mang tolip mang tolip kata yang punya anjing ada apa ini anjing sama anjing ah aming sama yang punyanya cuma hei cuman cuman diem betul gak corona makhluk Allah datangnya seketika coba kita kumpul di mesin tiap malam Jumat baca ratibul hadad ratibul apos tiap malam Jumat ibu-ibu baca di rumah masing-masing surat kahfi berjamaah kita zikrullah itu sama Allah minta corona penyakit yang sekarang supaya Allah angkat kembali insya bukan tidak boleh dimasih di sholat betul gak bukan tidak boleh berjigir bersama ini ada politik terserubung karena kekuatan orang islam itu adalah dalam persatuannya berjamaahnya betul gak inilah hadirin rahimah kemuluh sholat berjamah boleh tetapi tetap protokol kesehatan kita pakai begitu ini sholat masih ditutup Allah mengapa bencana kerap melanda berbagai musibah jadi berita korban harta bandar tak terhitungkan bahkan korban nyawa tak terperikan bertanda apakah ini semua siapa yang nyanyi ibu romah romah saya emang ibu gak melihat saya romah romah terus apakah musibah sekedar cobaan apa peringatan atau kah hukuman ya azza wa zalla musibah terus-terusan apa ini pertanyaan Allah datangkan makhluk-makhluk Allah yang tidak bisa kompromi banjir bandang corona kemudian gunung meletus gempa bumi angin putih itu makhluk Allah tidak mungkin dia bergerak sendiri tanpa digerakkan oleh sang pencipta Allah subhanahu ada sebabnya kata Allah salah satu penyebabnya karena orang Islam Indonesia yang pejabat sampai rakyatnya kebanyakan sudah kupur kepada ayat-ayat Allah ayat Allah ada dua ada ayat alam dunia dan isinya pasir dikeruk batu di ala semua hasil bumi dijadikan mak isa dihadikan kehidupan kemudian ketika ajan berkumandang yang sholat-sholat yang enggak betul apa betul Allah sehatkan jasmani rohaninya ketika ada pengajian puai minggu hari minggu tetangga yang dekat dengan majis talim ada yang enggak ngaji ada ada yang sekitar sini dekat masjid ada yang belum pernah ke masjid ada ada itu suami ibu rumah dekat masjid enggak tahu sampai mati dalamnya masjid paling ke masjid terakhir mau ninggal disolatin enggak sholat di masjid paling depan dia disolatin sampai karpet ngomong halo yang kedua ayat Allah itu apa Al-Quran ibu 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 sehari-hari pegang HP dengan Al-Quran banyakkan pegang HP banyakkan pegang Al-Quran ngaku ya jangankah yang muda mudi sebegini nenek-nenek sekarang punya grup grupnya WA-nya namanya Roni rombongan Nini-Nini sekarang kan yang namanya ibu-ibu mau ke pasar ambil status OTW pasarnya sombong dia suami suami sakit bulan bukan diobatin dipoto suami sakit dipoto dibagiin sama orang-orang doainya suami saya lagi mencret ada yang begitu ada kebangetan lho bu doainya suami bukan diobatin cuman dipoto doang emang sembuh pakai doa gitu Allahu akbar ibu Quran tubuh Quran baca Quran itu sanggup menerangi di alam kubur sanggup memberikan syafat nanti diomil mahsar kalau kita sering baca betul makanya anak-anak masih ngaji masih ngaji Quran diajak apa enggak awas bu kalau nitipin pesantren nitipin anak nitipin bocah di pesantren harus tahu dulu gurunya banyak sekarang persalahan pesantren atas nama tahbid atas nama rumah tahbid dalam juri betul dalamnya predator predator betul ini kita orang NU lihat dulu pesantrenya apa pesantrenya apa makanya Rasul dulu pernah mengatakan nanti di akhir zaman pinter berdalil Al-Quran lapat Al-Quran itu hafal tetapi dia mengkafir kapirkan orang tetapi dia menginjak menjika Al-Quran banyak sekarang mumpung masih kecil kita orang Islam yang akan meneruskan siapa kalau bukan kita betul enggak makanya orang Islam itu anak ditaruh dipesan pesantren jangan sekolah umum doang kalau sekolah umum doang dulu dengan sekarang beda kalau sekolah dulu agama dimasukin ke sekolah kalau mau pulang baca wal asri dulu betul enggak masih ingat tuh kalau hari Senin upacara mengheningkan cipta dimulai kita nunduk sambil baca patihah untuk siapa untuk pahlawan pahlawan kita mungkin kakek kita mungkin undeg-undeg kita yang dia memperjuangkan sejengkal tanah yang kita cintai tapi dia tidak merasakan bagaimana nimatnya merdeka betul enggak kita kirim setiap hari Senin sekarang hari Senin di SD SMP SMA ada hari Senin baca patihah enggak ada enggak ada mengheningkan cipta dimulai menanyi nyanyi betul enggak tidak menutup kemungkinan nanti Tuhan tahun 3000 mengheningkan cipta dimulai haleluya nah uzubillahimin kalau anak-anak kita tidak mau nyantren lagi betul enggak udah tua mas susah pengen belajar Quran susah tuh orang cibatu bos limbah datang ke saya pengen bisa Quran usianya 63 istinya 52 tabat 4 bulan tabat itu juga sambil bayar dia kalau enggak bayar maka enggak mau saya bukan susah sudah tua sama ribet salah salah mulu pas patihah susah banget di ini siropol dia bilang si tolol ladina tadina siropol ladina si tolol tadina saya bilang gairil ayo gurawil itu bininya juga susah kata saya iya karena budua dia bilang iya karena berdua kata saya budua berdua bertiga susah sudah tua masuk susah Al-Quran Bu Muzijat Rasulullah yang sampai sekarang masih ada biar kita ngaji mendengar Al-Quran itu-itu juga yang dibaca tetap kita telinga kita tidak pernah bosan betul enggak itu Muzijat Al-Quran Al-Quran di rumah bagus dibaca abis subuh pantes enggak di rumah jelek dibaca abis subuh pantes enggak ini rumah jelek pinggir pinggir jalan kereta udah deor itu rumah eh abis subuh bukan Quran musik mengekir mengat mengat lala gelok gelok Kur Kur'an Kur'an Mujizat Rasulullah yang sampai sekarang masih ada Kemudian hadirin Rahimahullah Kita rumah tangga juga Yuk kalau kita cinta Rasulullah itu Ikuti rumah tangga Rasulullah Bapak-bapak kalau kita cinta Rasulullah Cukup maulid? Tidak Cukup paca salawat? Tidak Akhlak ikuti Rasulullah Dari mulai akhlak sehari-hari Kalau kita buang air kecil ikuti Rasulullah Rasulullah mah jongkok Bapak-bapak jongkok Jongkok Terrrr 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 Habis keluar semua Itu air kencing kita sunah istibro Apa istibro? Dehem tiga kali Untuk apa? Asar-asar Sisa-sisa air kencing supaya keluar semua Makanya sunah tiga kali Ibu juga abis kencing begitu Suwe payas terhindar dari penyakit prostat Kemudian setelah dehem tiga kali Masih ada perasaan Bapak-bapak Tolong lihat sini Diurut Ibu-ibu bertanya Pagi kalau saya urut Jangan Jangan Ibu-ibu cukup pakai handuk aja Berber begitu Ini kebanyakan kita Ngaku umat Rasulullah Jangankan sholat sunahnya Jangankan baca sholawatnya Kencing juga Enggak gitu Rasulullah Apalagi ojek Yang pakai celana Supir Turun di pintu mobil Ketihang listrik Begini Terrrr Ketihang listrik Gak ada air Cukup begitu Teng-teng-teng Udah begitu Masih perasaan Belum bersih Eh digini-gini Kenapa Teng-teng-teng Tiang listrik Diaduin sama tiang listrik Itu bapak-bapak Suami ibu itu Kata tiang listrik Ngomong Gedean gue Ada yang begitu Bapak-bapak Makanya saya mah Kemana pake sarung Kemekah kemarin pake sarung Kemadulah pake sarung Saya mah Kadang-kadang Kakak pake celana dalem Saya mah Sekarang mah pake Supaya apa Gampang Kencing Tetres Gitu Gitu Ya hadirin Rahimah Kemudian berumah tangga Tolong bapak-bapak Satu saja Rasulullah itu Sangat sayang Kepada istri Sangat penyayang Kepada istri-istrinya Kalau nyautin istrinya Rasulullah gak pernah Bilang nama Ini mah Suaminya Namanya Abas Istrinya Namanya Kokom Itu suaminya Kalau marinin istri Masya Allah Kokom Kokom Kata istrinya Ada apa Abas Jadi punya anak Insya Allah Manusia Masa Baskom Dengan akhlak Ya Humairah Begitu Eh yang kemerah-merahan Pipinya Terus Raja Yang namanya Bini Semua Gak bini Pejabat Gak pini PADPN Gak pini Kiai Bini Betul Ibu pernah dipuji Sama suami Udah anak 4 Belum pernah dipuji Katanya Nipah dengerin Yang namanya Bini Pertama Pengen dipuji Sama suaminya Kita Yang memangnya Rumah tangga Udah punya anak 4 Punya anak 5 Emang Begitu Saya juga Eneg Lihat istri Jangankan muji Bawaannya Udah eneg aja Lihatnya juga Usahakan Walaupun kita bohong Gak apa-apa Yang penting Ngedemenin Atidia Lah bini Mau kondangan Udah gak ada potongan Kan bini Udah punya anak Padma Udah kayak bogem aja Dulu mah langseng Sekarang langseng Pakai baju merah Terundung merah Selop merah Lipen merah Dengan gigi-gigi merah Kita eneg Bawaannya Eh malah nanya Bagus enggak Kita bilang Cakep Cakep Sepudurenan Paling cakep Padahal hati kita Eneg Lihatnya Coba berbohong juga Apa-apa Gak apa-apa Yang penting Baik Kita Jadi suami Kadang-kadang Jujur Bini Dilipen Pakai lipstick Terlalu merah Begitu senyum Untunya juga merah Nanya Abang Cakep enggak Lipen merah Bela Eh Bila ngomong Suaminya Lu kayak cari Terus ngelabok Hayam Jangan begitu Pak Kita pengen dipuji Betul enggak Kalau kita pengen dipuji Sama suami Coba Kewajiban ibu-ibu Sama suami Bagaimana Kewajibannya Dengerin Kalau suamimu berdapat kerja Baju yang mau dipakai Disiapin Sepatunya Disemirin Suami udah pakai Baju Pakai dasinya Dipakain Suka pakai Dasi enggak Emang suami Ibu pada kemana Ngojek Nah Ngojek online Pakai dasi Jangan Sudah Suamimu berdapat kerja Ibu diikutin di belakang Sampai pintu gerbang Suka begitu enggak Suamimu berangkat Cium tangannya Sampai di Ini yang sama ibu Dinyanyiin Mau berangkat Berangkatlah sayang Hati-hati di jalan Doaku sertakan Mohon kepada Tuhan Begitu Suka begitu enggak Insyaallah suami Kalau dinyanyiin begitu Balik lagi Balik lagi Ngecup jidat ibu Ngecup jidat ibu Terima kasih sayang Ibu dibisikin Mau oleh-oleh apa Sayang A'a kalau pulang Mau oleh-oleh apa Isi yang soleh Yang ngejawab Ku tak perlu Oleh-oleh Emas permata Dan juga uang Yang ku harapkan Engkau pulang Tetap membawa Kesetiaan Bukan tepuk tangan Mikir Suka begitu Apa enggak Suami mau berangkat Usaha Baru nalihin sepatu Nah berangkat Jor Mantau Ada yang begitu Yang namanya suami Kalau mau berangkat Udah mulai dimaki-maki Istrinya Melihat wajah istrinya Udah serem Banyak yang tabrakan Di tengah jalan Kenapa? Karena terbayang Selalu wajah istrinya Menyeramkan Begitu pulang Suami dari capek Ibu dandan rapi Pakai minyak wangi Datang Assalamualaikum Waalaikasalam Cium tangannya Wangi terasa Masya Allah Rasul pernah bilang Sama Siti Khadijah Baiti jannati rumahku Adal surga ku Ini suami tahu Mau pulang Masya Allah Pakai BH doang Rambut acak-acakan Ingus nolol Masya Allah Lihat TV di kursi Begini aja Suami datang Eh Nyamut suami Kayak begitu Dandanan Rambut acak-acakan Pakai BH doang Suami sampai kaget Astagfirullahaladzim Ini saya pulang Apa enggak ya? Awas bu Yang rapi Suami begitu datang Dudukin dulu Tanya mau makan dulu Mau minum dulu Mau mandi dulu Kalau lagi makan Ibu harus ada Depan suami Suami lagi makan Keringatan Ibu ambil tisu Ngomong sambil begini Abang itu keringat Bukan lebay Lebay harus begitu Lebay Lebay Suka begitu enggak Ih mit amit Ini suami makan Ini suami makan Keringatan Bukan di lap Tulak pinggang Depan suami Keringat Keringat Ada yang begitu ada Coba sini Mana Apalagi Laki kita Udah tua Udah ompong Lagi setruk Makan Gelepotan Disini nasi Tugas seorang istri Ambil tisu Ngomong Kakanda itu Nasi Bukan Hahaha Ini suami Mau berangkat kerja Ada nasi Di pipinya Bukan di lap Ditunjuk Tuh Nasi Nasi Mau dibawa kerja Terlalu Ayah bini Yang begitu ada Ini Tiap Haji Tiap hari Ngaji Apalagi Kalau kagak ngaji Betul enggak Makanya Ibu Kalau ngaji Itu bukan Pengen-pengen Bawa baju Dua Baju Dibagusin Akhlak Dijelekin Betul enggak Sekarang Begitu Tiap hari Salim Rupa-rupa Bajunya Rundungnya Rupa-rupa Bajunya Rupa-rupa Selopnya Rupa-rupa Lakinya Di rumah Penyakit Rupa-rupa Kemarin Saya di Karawang Jadi panitia Ibu-ibu Masya Allah Bajunya Bagus banget Itu cincin Sepuluh Dipakai semua Dia Dia jadi panitia Kosidah Dia nyanyi Paling depan Iy Allah Pegang mic Begini Pengen Dilihat Cincin Sepuluh Orang Manih Mukul Kosidah Di pinggir Di depan Nyanyinya Sampai Salah Nyilbab Nyilbab putih Lambang Keputihan Begitu Gak Gak fokus Dia Kena yang di fokusnya Itu pamer Kata ibu-ibu Udah turun Turun Maaf ya Dadahnya Begini Enggak Begini Dadahnya Dada Beres acara Dia pulang Mampir dulu Di pasar Beli jengkol Suaminya Doyang jengkol Tukang jengkol Masih Songong Sombong Berapa jengkol Sekilap Itu jari Sampai hidup Kata yang dagang jengkol Sombong Cuman emas Begitu Dua graman Untung Tukang jengkolnya Kayak giginya Semua Terbuat dari emas Cukang jengkol Gak mau kalah Sampai ngangap Dia In my level Makanya Ahlak Dibaik Ini mudah-mudahan Ini isti-isti kita Pada soleh Amin Kena kebahagiaan dunia Mapa dewan Bukan dengan jabatan Betul gak Coba kan dewan Udah jadi berapa tahun Jadi dewan Mana enak Jadi dewan Betul gak Bukan jabatan Bukan harta Bukan Rasul pernah bilang Arbaun mingsa'adatilmar Empat Rahasia di dunia Yang baik Membahagia Pertama Antakuda jauh jatuh Solihatan Punya isi solehah Mudah-mudahan solehah Pak Haji yang solehah Yang bagaimana sih Di dapur Kayak pembantu Apapun masakan Yang diinginkan suami Bisa Suami kita Pengen Coba pengen Ayam geprek Gampang Beli ayam Digeprek ini Artinya Setiap Masakan Yang diinginkan Suami Bis Yang pertama Yang kedua Apabila suami Ada di rumah Lagi libur Usahakan ibu 24 jam Untuk suami Dandan Online Suami libur Hari Minggu Di rumah Ibu Dandan 24 jam Hari Minggu Dandan Depan suami Begini Ini kadang-kadang Suami libur Hari Minggu Masya Allah Dandan Pakai daster Itu-itu juga Daster Favori Warna Bunga Suami Seminggu Libur Itu daster Itu Warna Bunga Sampai Suami Ngomong Ya Allah Minggu Libur Daster Bunga Lagi Gue Seminggu Libur Daster Bunga Lagi Sampai suami Bosan Berangkat Kata binnya Bang mau kemana Teman bunga Gue mau bosan Dandan Yang ketiga Yang terakhir Isi solehah Di kamar Berdua dengan suami Usahakan ibu Seperti jablay Bukan Energi Lincah Di kamar Dengan suami Kalau di kamar Dengan suami Itu ibu Bukan orat Semua Bukan orat Dari ujung rambut Sampai ujung Rambut Sampai ujung kaki Malam sekarang Malam senen Ibu Di kamar Berdua dengan suami Maaf Telanjang Gula Tidak apa-apa Abang Bukan orat Ini kadang-kadang So istiustan Malam jumlah Dipakai-pakai Kerudung Kata lakinya Bukan apa Kerudung Orat Abang Bukan orat Menyanang Di kamar Bukan orat Dengan suami Bahkan Kalau di kamar Berdua dengan suami Supaya suami Sumangat rumah tangannya Nih Bu Suami itu tantang Sama ibu Malam sekarang Mau goyang apa Dengan gua Bukan Tantang Suami Suami kan pengen Ditantang Betul gak Mau Ngebor Mau ngecor Apa Mau goyang Patah-patah Kata suami Goyang patah-patah Boleh Potong Pak insya Begitu Usahakan suami Sumangat Ini kadang-kadang Bini kita Masya Allah Malam jumlah Kita pakai Kayak gedebong busuk Ngejeblem Aja Ngap Ngap Napas doang Keringat Bercucuran Sampai dipagang Sama suaminya Lu mati Apa hidup Bukan Hahaha Mikir Ada bini yang Begitu pak Lempar 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 Di sawah Supaya Suami Sumangat Mudah-mudahan Istri yang disini Semua soleh Amin Dan anak-anak kita Mudah-mudahan Pada soleh Dan soleh Anak pengen Soleh ibu Usahakan Taruh di pesantren Kalau kita lahir Anak kita Ajanin Telinga sebelah Kanan Komatin Yang sebelah Kiri Biasa Ajannya biasa Jangan kaya temen saya Ngejanin Orok Masya Allah Busaranya bagus Kari Wah Apaan Kata bayi Kasih nama yang baik Nama yang baik itu apa Kira-kira diparanin sama temennya Enggak malu-maluin Begitu Tentang ibadah Tentang ibadah Kalau kita nyonton Rasulullah Kakak bakalan bisa Makanya dengan maulid ini Mudah-mudahan Harapan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Memberikan syafaat kepada kita Amin Yang terakhir Yang terakhir Banyakan kita baca Sol Solawat Solawat itu enak bu Di lagu apain juga enak Lagu apa pengennya ibu Boleh Lagu India Ibu ngerti Daripada enak ngerti Mending Solawat Solatullahu Ala Poha Solatullahu Alayasin Tawasana Bibis Wabil Hadir Rasul Wakud Limu Jah Bi Ahlil Badir Ya Hari Minggu ada pengajian Orang belum pada datang Ibu yang deket Dengan Marjil Salim Pegang Pinggir jalan Solatullahu Insyaallah Jalanan macet Padewan Gerindak lewat Ini ada apa tuh Ben macet Ibu-ibu Badir Salim Padewan Kenapa Stres Padewan Ambilah jam 12 Salawat Salawat itu lagu apa juga Boleh Kalau ke Alquan Tidak boleh Alquran Anak muda Hobi dangdut Baca Yasin Malam Jumat Lagam dangdut Jangan Yasin Walquran Nilham Gak boleh Mentang-mentang orang suna Iya Karena budu Gak boleh Alhamdulillah Jangan Kalau Salawat Boleh Lagu apa lagi Ibu Pernah Sekali Barang-barang Kalau enggak Jadi Huntu Siap Pernah Sekali Dari Jakarta Mau apaan Alan-alan Alan-alan Kita Salawat Ya Rasulullah Ya Rupi Ya Rupi Ya Atfata Yaji Rautal Alami Ya Uhay Laju Enak Sampai Nyamal Ya Rasulullah Cabainya Masih Gelutuhkan Jigit 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 Suami datang Kata suami Oh ye Oh ye Stres Stres semua Di dapur Yang penting Kita Harapkan Adalah Sapaat Daripada Baginda Rasulullah Sallallahu Wasallam Rasul Sampai Nangis Pengen Bertemu Dengan Kita Duru Rasulullah Nangis Ditanya Sama Sahabat Rasulullah Kau Menangis Apa Saya Itu Rindu Kepada Hamba Hamba Allah Kepada Umat Umat Ku Yang Tidak Pernah Melihat Aku Tapi Dia Cinta Kepada Aku Kata Sahabat Ya Rasulullah Kan Ini Sudara Kamu Kata Rasulullah Lu Itu Sohabat Pantes Lu Sohabat Cinta Sama Saya Kenapa Lu Tahu Sehari Hari Saya Bagaimana Senyum Saya Bagaimana Hari Hari Saya Lu Tahu Pantes Lu Mencintai Saya Yang Aku Rindukan Umat Yang Tidak Pernah Bertemu Denganku Tetapi Mencintai Aku Rasul Dulu Sebelum Ada Kita Sudah Merindukan Kita Mudah Mudahan Kita Dirudikan Nanti Disurga Oleh Rasulullah Sallallahu Makanya Rasul Pernah Bilang Patubah Liman Lam Yaro Fad Ba Uli Aku Bahagia Sekali Bahagia Sekali Orang Yang Tidak Pernah Melihat Aku Kata Rasulullah Tapi Dia Mencintai Itu Mudah Mudahan Kita Yang Dirindukan Oleh Rasulullah Sallallahu Ala Sallallahu Alay Sallallahu Ala Sallallahu Alay Kita Disini Banyak Habayib Nitip Sama Bapak Bapak Kalau Bergaul Dengan Habayib Lupanya Sekian Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh